Nah kalau sudah ngam, sudah ngam seperti ini ya teman-teman Sudah seperti ini, kita tinggal paku ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Denny Channel Semoga teman-teman yang melihat video ini dalam keadaan sehat dan dimulakan rezekinya Amin Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat roskam kayu ya teman-teman Atau papan bosok kalau di Malaysia Bahannya ini ya teman-teman, ini bekas kayu pilot seperti ini Dengan ukuran lebarnya 11 cm ya teman-teman 11 cm, bahan yang saya gunakan ini ya teman-teman Dan kayu seperti ini ya teman-teman Kayunya dipotong seperti ini Nanti kita buat pegangannya ini teman-teman ya Seperti ini nanti, ditaruh seperti ini ya Oke, sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe ya Serta aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian menjadi orang yang pertama melihat video terbaru dari Denny Channel Oke, langsung saja kita praktikan ya teman-teman Nah, kayunya saya sudah potong seperti ini ya teman-teman Jadi kita tinggal menggunakan ini juga Terima kasih telah menonton Nah, kalau sudah seperti ini Bentuknya seperti ini Kita bodi dulu ya teman-teman Supaya nanti saat memegang ini Lebih terasa enak ya teman-teman Lebih nyaman Terima kasih telah menonton! Nah, jadi kita tidak usah beli ya Untuk roskam kayunya Atau papan joso Kita bisa buat sendiri ya teman-teman Membagi kayu bekas ya teman-teman Untuk membuat roskam kayu ya Nah, untuk pegangannya sudah jadi ya teman-teman Seperti ini ya pegangannya Seperti ini ya teman-teman Nah, untuk panjangnya ini Terus serah kalian ya teman-teman Nah, ingin membuat panjang atau pendek Kalau di Malaysia standarnya ukurannya 30 cm ya teman-teman Jadi saya potongnya 30 cm ya teman-teman Di Malaysia standarnya ukurannya 30 cm ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Nah, seperti ini ya teman-teman Jadi, jadi ini Di bagian manisannya ini Nah, seperti ini ya teman-teman Sudah sudah jadi ya Nah, sebelum dipaku kita Incer dulu seperti ini ya teman-teman Kayunya bengkau ke sini atau ke sana Nah, dan untuk yang baik itu Kayanya bengkau ke sana ya teman-teman Jadi, di tapakannya ini Bengkau ke sana ya teman-teman Nah, kalau cukup jangam Cukup jangam seperti ini ya teman-teman Sudah seperti ini Kita tinggal paku ya teman-teman Sudah seperti ini ya Kita tinggal paku Seperti ini ya teman-teman Kita tinggal paku dulu ya Supaya nanti Pas ya untuk Pak pulang Untuk itu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini ya teman-teman Basanya sudah jadi ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Jadi, sangat sukses sekali Cara membuat roskam kayu ya teman-teman Atau kopan bosok Kalau di Malaysia namanya Seperti ini ya teman-teman Kopan bosoknya Sudah siap Kita memanfaatkan kayu bekas Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.